Terima kasih. Terusai mengancam pelaku kemudian menyeramkan cairan dari dalam dirimian dan juga bensin ke beberapa meja teller dan lantai bank. Tak sampai di situ, ia juga menyeramkan bensin ke banku dan sudut-sudut ruangan bank. Terusai menyeram bensin dan merusak beberapa fasilitas bank, pelaku kemudian berputar melalui lantai satu bank BNI. Dalam memberselang, polisi yang menerima laporan peristiwa ini kemudian datang dan meminta pelaku untuk menyerahkan diri. Namun, pria itu justru mengacungkan senjata tajam ke arah petugas. Polisi pun akhirnya mengambil binakan tegas. Belaksana kota polisi merangsat masuk ke dalam bank untuk menangkap pelaku. Beberapa saat kemudian polisi akhirnya berhasil melibukan pelaku setelah melepas lantai bagan ke arah bagian kaki pelaku. Usai ditangkap pelaku kemudian dibawa ke rumah sakit umum di arah Dumai untuk mendapatkan pertolongan medis karena kaki terluka akibat timah panas. Saat diinformasikan, polisi masih melakukan periksaan terhadap pelaku untuk mengetahui motif dari aksi perusahaan dan ancaman bimbang di Dumai. Dan besok kepolisian akan memberikan pernyataan resmi berkenaan dengan kasus ini. Dumai Riau, Dedi Eka Kutra. Tidak mengabarkan. Tidak mengabarkan. Tidak mengabarkan.